Sebanyak 15.000 pramuka dari 34 provinsi berkumpul di bumi perkemahan Cibubur, Jakarta Timur mengikuti Raimuna Nasional ke-11. Ketua Kuarnas Pramuka, Adi Aksa Daud mengharapkan pramuka saat ini mampu untuk menghadapi tantangan global. Raimuna Nasional ke-11 tahun ini mengusung tema pramuka untuk masa depan Indonesia kreatif, inovatif, dan berkarakter. Sejalan dengan tema tersebut, Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Adi Aksa Daud menginginkan kegiatan Raimuna mampu membentuk generasi muda yang terampil dan mampu mengikuti perkembangan zaman, termasuk menghadapi tantangan global yang terus berubah. Pramuka sebagai elemen bangsa harus mampu menunjukkan perannya secara nyata, termasuk siap mengemban tanggung jawab negara di masa depan. Kegiatan kecakapan pramuka juga diberi materi tentang bahaya narkoba, materi tentang pentingnya toleransi dalam kehidupan bernegara, serta pengetahuan tentang informasi teknologi, tentang kawasan maritim untuk menghadapi tantangan global seperti yang dipesankan oleh Bapak Presiden saat pertemuan tanggal 10 Agus yang lalu, di mana Bapak Presiden mencatat sendiri berbagai harapan dari kami. Dalam pertemuan itu, salah satu pesan Bapak Jokowi yang paling kami ingat dan akan kami turunkan dalam pertemuan itu.